Kali ini kita akan review sebuah laptop terbaru dari ASUS yang baru saja diperkenalkan hari ini, yaitu ASUS ZenBook 14 UX425. Seperti aplitelnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita akan bahas nih sebuah laptop terbaru dari ASUS, yaitu ASUS ZenBook 14. Sejak tahun 2013, ASUS memperkenalkan varian ZenBook sebagai lini premiumnya, di mana mereka memiliki karakteristik tampilan yang mewah dan juga bodi yang ringkas. Setelah 7 tahun kemudian, di tahun ini, kali ini mereka memperkenalkan lagi sebuah model terbarunya, yaitu ZenBook 14 UX425. Spesifikasi dari laptop ini adalah sebagai berikut, prosesor Intel Core i7-1065G7U, RAM 16GB DDR4, Storage SSD NVMe 512GB, Intel Iris Plus Graphics 945, dan layar 14 inci dengan resolusi Full HD dan juga refresh rate 60Hz. Untuk bagian desain, jelas ini merupakan salah satu bagian yang sangat diperhatikan dalam ZenBook 14 UX425 ini. Tampilannya kelihatan mewah dan premium, dan ini kemudian ditambah dengan penggunaan bahan aluminium alloy, jadi bukan cuma sekedar cakep doang secara kelihatan, tapi juga kuat. Panel depan dari laptopnya ini mempergunakan Spoon Metal Finish dengan motif yang melingkar dan ditemani dengan logo ASUS yang agak sedikit ke bagian kanan. Warna di panel depan ini tuh sama dengan bodi bagian dalam dan juga keyboardnya. Dan untuk pilihan warnanya tuh ada dua, yaitu Pine Grey dan juga Lilac Mist. Yang berbeda itu ada di bagian bezel layarnya yang berwarna hitam. Seri mesi ZenBook 14 UX425 memiliki ukuran 31,9 x 20,8 cm, dengan ketebalan hanya 1,4 cm dan berat 1,13 kg. Dimensinya hampir sama dengan model tahun lalu, namun di tahun ini ZenBook 14 UX425 mengurangi ketebalan laptopnya dari 1,7 ke 1,4 cm, sehingga semakin lebih slim lagi bodinya. Kemudian untuk IO port, ASUS ZenBook 14 UX425 ini tuh diklaim sebagai laptop tipis namun memiliki pilihan port yang tergolong lengkap. Di sisi sebelah kanan laptop terdapat satu port USB 3.2 tipe A, microSD card reader, dan juga LED indicator untuk power. Di sebelah kanan terdapat satu port Full HDMI 2.0, dua buah 4 Thunderbolt 3 tipe C, dan juga LED indicator untuk baterai. Pilihan portnya ini termasuk oke sih ya untuk ukuran laptop segini. Ada Thunderbolt untuk high speed data transfer, dan juga Full HDMI biar fleksibel kalau kita mau colok kepada monitor ataupun kepada TV. Palingan nggak ada port audio 3,5 mm jack dan juga ethernet, namun kalian nggak usah khawatir karena dongle bawaannya sudah disediakan dalam paket penjualan. Untuk layar, ASUS ZenBook 14 UX425 ini tuh mempergunakan layar IPS berukuran 14 inci, dengan resolusi Full HD dan juga refresh rate 60Hz. Secara kualitas panel layar ini memang ditujukan buat kita yang sangat membutuhkan kualitas panel yang tinggi. Layarnya ini memiliki teknologi yang bernama Nano Edge Display, yang membuat screen to body ratio-nya tuh hingga 90%. Oleh karena itu, bezel yang ada pun sangat minim, yaitu bezel kanan dan kirinya tuh setebal hanya 2,5 mm, bezel atas 6,2 mm, dan bezel bawah sekitar 10,9 mm. Untuk urusan kualitas panel, layarnya ini memiliki tingkat kecerahan hingga 400 nits, dan color coverage-nya adalah 100% sRGB dan 72% NTSC. Jadi kalian nggak usah khawatir ya buat kalian yang sedikit concern mengenai color coverage, karena laptop ini sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan kalian. Untuk menopang layarnya, ada 2 engsel di sisi kiri dan kanan, dan engselnya ini mendukung kemiringan layar maksimum hingga 150 derajat. Yang menarik dari desain engselnya ini adalah teknologi ErgoLift, yang mengangkat bodi laptopnya hingga 3 derajat, dan ini akan sangat banyak membantu, terutama dari urusan pendinginan, suara, dan juga posisi mengetik yang akan jauh lebih baik dan lebih nyaman. Urusan mengetik keyboard pada laptop ini tuh, walaupun memiliki switch membran, namun memiliki respons yang baik dan juga ergonomis. Kombinasi dari travel distance 1,4 mm, jarak antar key yaitu 19,05 mm, dan juga key cap dish sebesar 0,15 mm, menjadikan pengalaman mengetik jadi nyaman banget. Secara estikapun, keyboard ini diposisikan dari ujung ke ujung, sehingga memaksimalkan ukuran keyboard agar kita nyaman banget dalam urusan mengetik. Kemudian untuk bisa mempergunakan dalam kondisi gelap, maka sudah ada backlight berwarna putih yang dapat diatur tingkat kecerahannya, mempergunakan tombol F7. Selanjutnya di bagian touchpad, secara tampilan sih biasa aja, tapi kalian jangan terkecoh, karena touchpadnya ini bisa berubah menjadi numpad. Kalian cuma tinggal pencet tombol di sisi kanan atas dari touchpadnya, maka akan muncul numpad di bagian touchpadnya. Numpad ini akan sangat memudahkan banget ya buat kita yang sering bergantung dengan angka-angka, dan untuk pemakaiannya tuh simple banget, hanya perlu di-tap saja, karena kalau misalnya kalian tekan agak dalam, jadi seperti kayak touchpad biasa. Dan canggihnya, walaupun numpadnya ini hidup, kita bisa pakai touchpadnya seperti biasa, jadi kita bisa geser ke kiri, ke kanan, seperti layaknya touchpad pada umumnya. Dan untuk mengatur tingkat brightness dari touchpadnya ini sendiri, kita bisa tap icon di bagian sisi kiri atas dari touchpadnya. Di bagian performa, laptop ini memiliki prosesor dari Intel Gen 10 Ice Lake, yaitu Core i7-1065G7U, yang memiliki 4 inti fisik dan juga 4 inti virtual, sehingga secara total ada 8 inti yang dapat dipergunakan. Untuk base frekuensinya sendiri adalah 1,3 GHz, dan bisa di-turbo hingga 3,9 GHz. Dan untuk TDP-nya sendiri adalah sebesar 15 Watt. Kita akan lanjutkan tes performanya dengan serangkaian benchmark. Yang pertama yaitu Cinebench R20, dan Asus Zenbook 14 UX425 ini berhasil mendapatkan skor sebesar 1161. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya Pichel jalankan rendering tes BMW di aplikasi Blender, dan hasilnya laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam waktu 13 menit 5 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya Pichel coba jalankan PC Mark 10 untuk melihat overall performa dari laptop ini, dan hasilnya adalah 8.268 untuk Essential, 6.789 untuk Productivity, dan 3.074 untuk Digital Content Creation. Cara tata laptop ini mendapatkan skor sebesar 3.991. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk urusan grafis, laptop ini masih memiliki integrated grafik yaitu Intel Iris Plus Graphics 940, yang memiliki RAM sharing sebesar 1GB. Dan kita akan tes GPU-nya mempergunakan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya untuk CPU mendapatkan skor sebesar 2.618, dan GPU-nya yaitu 662. Sehingga secara rata-rata mendapatkan skor sebesar 745. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa ya. Yang pertama yaitu GTA V dengan resolusi Full HD dan juga setting high, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 27.6 dengan maksimum 30.9 dan minimum 22.9 fps. Yang kedua yaitu Viva 19 dengan resolusi Full HD dan juga setting high, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 19.1 dengan maksimum 24.3 dan minimum 6.5 fps. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi Full HD dan juga setting high, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 22.6 dengan maksimum 25.7 dan minimum 17.4 fps. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi Full HD dan juga setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 9.3 dengan maksimum 14.8 dan minimum 3.7 fps. Untuk game Rise of the Tomb Raider dengan resolusi Full HD dan juga setting medium, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate yaitu 15.7 dengan maksimum 60.1 dan minimum 6.9 fps. Untuk game The Witcher 3 Wild Hunt dengan resolusi Full HD dan juga setting medium, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate yaitu 14.7 dengan maksimum 20.9 dan minimum 0.8 fps. Untuk game Pro Evolution Soccer 2019 dengan resolusi Full HD dan juga setting medium, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate yang didapat adalah 21.5 dengan maksimum 24.7 dan minimum 15.0 fps. Game terakhir yaitu The Sims 4 dengan resolusi Full HD dan juga setting high, maka rata-rata frame rate yang bisa didapat adalah 70.1 dengan maksimum 11.1 fps dan minimum 2.9 fps. Untuk final GPU test, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 clip 4K 30 fps dan itu diekspor dengan format H.264 dan preset high quality 4K dalam waktu 9 menit 18 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Walaupun laptop ini tidak memiliki diskret grafik, namun integrated GPU-nya yaitu Intel Iris Plus 940 sudah mampu untuk menjalankan game-game AAA. Walaupun dengan beberapa pengorbanan, baik di bagian detail ataupun bagian resolusi agar bisa nyaman kita mainnya. Tapi kalau untuk performa CPU-nya, jelas punya power yang mantap banget. Tes rendering di Premiere Pro itu berjalan dengan cepat dan juga lancar. Jadi buat kita yang suka Photoshop, 3D apps, rendering video, dan juga apps yang fokus dengan CPU power, pasti kelihatan banget nih keunggulan dari prosesor ini. Untuk audio, Asus Zenbook 14UX425 ini memiliki audio yang sudah dituning oleh Harman Kardor. Dan peletakan speakernya tuh berada tepat di bagian bawah dari laptopnya. Clarity audionya pada saat pengetesan itu cukup baik dan balance-nya tuh juga enak banget berasanya. Walaupun seperti biasa ya, untuk urusan bass nggak bisa berharap banyak karena memang tidak ada dedicated subwoofer. Kita coba tes mempergunakan audio dengan maksimum volume dan rata-rata mendapatkan 84,3dB dengan maksimum 90,2dB. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus Zenbook 14UX425. Terima kasih telah menonton! Untuk webcam, laptop ini memiliki resolusi 720p dan ada juga IR camera teknologi dengan Asus algoritm. Dimana ini membantu kita mendapatkan gambar yang lebih tajam pada saat video call mempergunakan Zoom, Microsoft Teams, Skype, ataupun aplikasi-aplikasi video call lainnya. Dan yang menariknya lagi, sudah ada Windows Hello sehingga kita bisa langsung ya sign in kepada Windows, hanya menampilkan wajah aja yang sudah diregister sebelumnya. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam Asus Zenbook 14UX425. Ini dia merupakan hasil webcam dari Asus Zenbook 13. Ini kita dalam kondisi yang nggak terlalu cukup terang sih sebenarnya. Cuma overall kelihatan bagus, dynamic ratio-nya juga lumayan, nggak tahu ini suaranya seperti apa. Ini dalam resolusi HD atau 720p, dan kalau kita punya setting namanya Digital Video Stabilization cuma seperti biasa, gambarnya akan delay. Jadi lebih baik, normal biasa. Oke. Untuk baterai, laptop ini memiliki baterai sebesar 67.000 mWh yang terdapat di bagian dalam dari laptopnya. Kemampuan baterainya dalam peak performance itu bisa bertahan hingga 4-5 jam dengan full CPU load dan juga maximum brightness. Namun kalau misalnya kita cuma pergunakan hanya mengetik, browsing, ataupun office-office seperti biasa, bisa bertahan hingga 13 jam. Jadi kebayangkan kalau misalnya kita kerja 1 hari itu 8 jam, maka kita pulang kantor pun masih bisa ada sisa baterai lagi. Dan dalam kondisi paling rendah dan juga minimum brightness, laptop ini bisa bertahan hidup selama 22 jam, dan juga ini dalam kondisi load CPU yang sangat rendah. Dan kalau misalnya kita baterainya habis gitu ya, jangan khawatir, karena kita bisa langsung charge mempergunakan adapter bawaannya dengan spesifikasi 65W. Dan yang lebih hebatnya lagi kita bisa langsung loh, charge mempergunakan port Thunderbolt. Kalau misalnya kita punya adapter-adapter handphone yang udah ada port Thunderboltnya, sehingga akan ringkas banget dan juga nyaman banget. Kita cuma perlu bawa 1 charger untuk nge-charge laptop ataupun nge-charge handphone kita. Untuk kemampuan upgrade, hardware dari laptop ini bisa dibilang agak terbatas ya. Ini dikarenakan untuk mengejar ukuran yang tipis dari laptop ini. Di bagian memori sudah tersolder langsung, sehingga kita nggak bisa upgrade sama sekali untuk bagian RAM-nya. Dan juga untuk storage-nya kita bisa ganti M to NVMe yang ada, kapasitas yang lebih tinggi. Selebihnya nggak ada lagi opsi untuk upgrade di laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop dari Asus ZenBook 14UX425 ini merupakan laptop yang tipis namun memiliki performa yang bisa banget diandalkan. Dengan adanya Intel Core i7-1065G7 yang dapat memastikan aplikasi favorit kita tuh berjalan dengan lancar. Ditambah lagi ya, dengan layar Nano Edge yang cerah, yang punya color akurasi yang tinggi, dan kemudian ada touchpad yang bisa jadi numpad, koneksi Thunderbolt yang punya akses data berkecepatan tinggi, plus daya tahan baterai yang bisa bertahan seharian. Paling kendalanya ada di kemampuan upgrade yang sangat terbatas, sehingga pastikan kita pakai spek yang bisa diandalkan untuk beberapa tahun mendatang. Laptop ini miliki beberapa konfigurasi, mulai dari i5-1035G1 dengan RAM 8GB ke 16GB, hingga ke i7-1065G7U dengan RAM 16GB ke 32GB. Laptop ini dibanderol mulai harga Rp14.299.000 untuk tipe yang i5-8GB RAM, dan juga Rp17.299.000 untuk yang tipe i7-16GB RAM. Ada juga varian laptop dengan 13 inci, yaitu UX325 yang secara internal sama persis, dan hanya berbeda di ukuran layar saja. Jadi paling itu saja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Asus ZenBook 14 UX425. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe, agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see the next video. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.